Saya tuh jalannya sampai tongkat, Pak. Jadi kalau di Cimanggis kan kantornya di lantai tiga tuh. Istri juga tahu, nggak pernah saya naik tangga, udah nggak kuat, nggak naik tangga. Setiap habis berobat dari rumah sakit, juga setiap naik tangga di rumah ini, itu harus didorong dari belakang sama istri. Baru bisa naik nih kaki nih, karena kan udah nggak ada tenaga sama sekali. Kayak putus asa saya hidup, untuk apa? Sebagai suami saya nggak bisa. Istilahnya memberi kebahagiaan di rumah, kan? Kita nggak bisa bercanda sama cucu, diem di kamar, Pak. Jadi kadang-kadang istri juga sedih juga. Ya mudah-mudahan lama saya ulang, wah bisa sembuh, itu aja yang kita berdoa. Ya mungkin Allah ngasih jalan, saya dikenali M. Gandik. Nama saya Haryo Bekti Sukanto, pekerjaan peneweran TNI AU. Kebetulan domisili saya ada di Bogor. Usia 58 tahun. Saya kebetulan masuk TNI itu tahun 88 lah. Saya pensiun kurang lebih tahun 2010. Terakhir saya di TNI AU, saya dapat tugas di Seknek. Setelah Seknek, saya baru ngajukan pensiun dari TNI AU. Saya kena diabetes itu satu tahun setengah dari sekarang. Berarti kan saya waktu itu masih, kondisi saya masih fit-fit lah. Cari kalau dua tahun kebelakang. Saya setiap kegiatan apa aja, saya minum es teh manis terus semua. Saya ke tempat usaha, restoran, pagi, siang, sore, es teh manis terus. Rasanya ada di situ mungkin saya mulai kena diabetes. Karena olahraga saya jarang. Makan nggak teratur. Hasil dia noksa menunjukkan 551 gula darah saya. Saya juga badan saya udah bener-bener ngedrom, mbak. Badan saya lemes, mbak. Lemes. Pusing nggak? Kencing-kencing nggak? Hanya lemes. Saya waktu itu lagi pendidikan. Lagi pendidikan. Ikut punya sertifikasi gada utama. Pas saya ikut gada utama itu, badan mulai lemes. Itu saya bilang ada apa sampai hari-hari terakhir sebelum penutupan, saya nggak ikut pelajaran sampai ada dua hari semutupan saya nggak ikut pelajaran. Karena kondisi badan, saya izinkan ke dosen. Lalu diizinkan, setelah pulang dari situ, saya cek gula darah. Badan kenapa lemes rimah? Dia bilang, 551. Kaget, seperti itu bener. Saya nggak nyangka sih, mau ada gula darah nggak nyangka. Saya mencoba beberapa obat dan semua obat itu saya dapat dari online. Ya, dalam hal ini Facebook gitu, mbak. Saya coba sampai ada 4 sampai 5 jenis obat itu. Dan harganya juga di angka 500-an, mbak. 4 sampai 500 sih, lho. Itu saya coba-coba berkali-kali obat. Sampai rempah-rempah itu kayu manis saya minum. Sampai kulit batang pohon jamblang. Itu saya rebus. Terus sampai daun ceri. Itu juga saya rebus, saya minum. Hasilnya nggak ada sama sekali, mbak. Kondisi. Jadi diabetes saya, semenjak saya minum obat itu sama rambuan itu diantara 300-500 lho. Tidak pernah di bawah 300. Akhirnya, ya sebulan lalu saya kenal M. Ganik tuh dari apa? Dari Facebook ya. Yang pertama saya pakai multigrain dulu. Saya beli, kok ada perubahan? Akhirnya saya tambah lagi yang metafiber. Nah, itu udah berjalan satu minggu, mbak. Alhamdulillah gula darah saya sudah mencapai di bawah 200. Ya mudah-mudahan nanti udah dua bulan bisa normal lah, gitu loh. Emang kendala berat saya satu, mbak. Kopi yang saya nggak bisa lepas. Bener-bener kopi kan bahaya ya. Tapi gimana? Saya dengan minum kopi, terus ada M. Ganik. Itu gula bisa turun. Nah, saya bilang udah, saya minumnya nggak apa-apa. Saya tuh jalannya masih bentongkan, mbak. Jadi, kalau di Cimanggis kan kantor saya di lantai tiga tuh. Istri juga tahu, nggak pernah saya naik tangga. Udah nggak kuat, nggak naik tangga. Itu selama saya, apa? Kena diabetes. Jadi aktivitasnya semua terganggu. Saya bilang, saya setiap habis berobat dari rumah sakit, Saya juga setiap naik tangga di rumah ini, Itu harus didorong dari belakang sama istri. Baru bisa naik nih kaki nih. Karena kan udah nggak ada tenaga sama sekali, saya. Dulu pakai tongkatnya nggak bisa naik, saya. Sama sekali nggak bisa naik, mbak. Saya bener-bener kegiatan tuh bener-bener, Kayak, ya Allah saya bilang, Kayak putus asa saya hidup. Untuk apa? Sebagai suami saya nggak bisa. Istilahnya memberi kebahagiaan di rumah, kan. Kita nggak bisa bercanda sama cucu. Diem di kamar, mbak. Jadi kadang-kadang istri juga sedih juga. Ya mudah-mudahan lama. Saya bilang, wawah bisa sembuh. Itu aja yang kita berdoa. Ya mungkin Allah nggak sih jalan, Saya dikenali M. Ghandik. Saya kemarin juga tanya istri sampai kaget. Wah, mama mau nyoba ke lantai tiga, bilang ya. Jagain, bilang. Nggak pakai tongkat, saya jalan, Tret, langsung saya turun lagi. Kuat, mbak. Saya benar-benar bilang, alhamdulillah. Saya bilang, itu kenyataan saya bilang, Saya nggak alami bisa naik tanggal lagi. Alhamdulillah. Tanpa bantuan tongkat. Ya gimana ya? Ya nggak tega aja. Karena kan setahu saya, Dia ini orang yang nggak betah itu. Dia mikasun. Paling nggak betah. Jadi apa aja. Waktu dalam keadaan sakit, Masih buat-buat apa gitu. Karena memang saya paham gitu kan. Tiba-tiba yang ngedrop ya, Saya tiap hari. Wah, kok bisa. Kok makin gini, kok makin gini gitu. Sampai akhirnya kita nanya lagi. Nanya coba beli herbal. Terus sampai jamu katanya. Dibilang harus beli ini, Duduk ini, Apa ini, apa ini. Nggak ada. Sampai makin lama, makin lama. Dia waktu lama. Ini makin kecil. Dari sini ke sini aja. Aduh. Udah kayak kakek-kakek. Udah. Sampai. Pada pagi apa ya. Sampai di. Sampai di. Papa jangan gitu nopah gitu ya. Papa udah ngekuat jalan. Udah ngekuat. Makin ngedrop. Sampai kita. Ya abisnya kita udah berusaha berobat. Berobat pun capek kita. Tapi nggak ada hasilnya. Nggak ada. Jadi tinggi. Turunnya sedikit. Tiba-tiba tinggi lagi gitu. Tinggi lagi. Tinggi lagi. Tapi lelih kuat gitu. Sampai enaknya apa. Jalan gitu. Kita belum. Bersaya itu belum. Apa maksudnya. Belum membagian papa gitu kan. Papa harus kuat. Sampai nangis. Kok sampai kayak gini gitu kan. Sampai ngedropnya. Sampai nggak kira-kira gitu. Akhirnya nyoba. Minum. Iya. Sampai kaget juga. Cepet juga ya. Itu cepet benar-benar. Saya kaget. Tongkat udah nggak ada badannya. Udah gemuk lah ya. Senang ibu. Sama bapak. Berarti udah habis berapa tuh Pak. Ya baru satu bulan. Satu bulan. Sudah mau habis. Kan saya nanya. Apa. Besok saya mau ngambil yang ini. Yang satu bulan. Eh dikasih Mbak Nurul yaudah. Saya nggak jadi beli. Stok papa sebulan ke depan. Beli. Siap Pak ya. Amin. Saya secara pribadi. Terus terang sangat berterima kasih kepada M. Ganik. Karena dengan saya mengenal M. Ganik. Alhamdulillah. Hidup saya juga banyak perubahan. Mulai dari kesehatan. Aktivitas saya udah. Mulai banyak perubahan gitu. Saya mengharapkan. Kedepannya M. Ganik kan lebih baik lagi lah. Seperti yang saya alami. Jangan terulang lagi kan gitu. Buat mama. Papa juga. Terima kasih yang selama ini udah apa. Nemenin papa mulai dari sehat. Sampai papa sakit. Drog banget sampai sehat lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul. Sampai kakek nenek lah ya mas. Terima kasih atas perhatian mama selama ini. Terima kasih atas perhatian mama selama ini.